Telah satu atribut yang harus dikenalkan jemaah calon haji ketika berada di tanda suci adalah gelang identitas haji. Gelang identitas haji ini berfungsi sebagai penanda jemaah calon haji dan antisipasi jika calon haji terpisah dari robogan ketika berada di Arab Saudi. Di sebuah kamar kos sederhana yang ada di depan asrama haji Dodohu dan Boyolali inilah, Nurohim bersama tiga rekanya mengerjakan pembuatan gelang identitas jemaah calon haji untuk embarkasi Solo. Gelang identitas haji ini berfungsi sebagai penanda jemaah calon haji dan juga antisipasi jika calon haji terpisah dari rombongan ketika berada di Arab Saudi. Proses pembuatan gelang haji dimulai dengan mencetak nama beserta identitas di atas besi yang berbahan stainless steel dengan alat cetak khusus. Setelah tercetak, lempengan besi ini kemudian dibentuk dengan melingkar. Gelang haji berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 20 cm terbuat dari bahan stainless steel 342B. Pada lempengan berukuran 12 x 1,2 cm tertulis informasi nama negara Indonesia dalam bahasa Arab, gambar bedera Indonesia, kode embarkasi, kloter, nomor paspor, dan nama jemaah calon haji. Dalam sehari, Nurrohim bersama rekanya bisa membuat gelang identitas haji untuk dua kloter atau minimal 700 buah gelang identitas haji. Membentuk ibadah haji menjadi berkah tersendiri karena setiap tahunnya bisa membuat pesanan gelang identitas haji. Prosesan ini kan dari Jepara, sudah berubah batangan gitu kan, terus di sini tinggal ngasih nama dan nomor paspor, nomor kloter gitu. Di sini itu berdasarkan data dari situan runggu gitu, kalau sudah dikasih ya saya kesehatan gitu. Selanjutnya bisa mengerjakan perasaan? Ya. Nantinya, gelang identitas ini akan dipakai terus oleh jemaah calon haji selama di Arab Saudi. Gelang ini juga memiliki pengait khusus sehingga tidak mudah lepas dan gelang ini juga anti terhadap api. Taufik Irvani, Semarang TV